Hai everyone, terima kasih sudah mengklik video ini and welcome back to Horror Story Oke, well, kali ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah cerita horror dari seorang wanita yang tiba-tiba kehilangan bayi di dalam kandungannya Kira-kira bagaimana ceritanya? Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya And here we go Oke guys, seorang wanita yang sebut saja namanya Andin yang pada saat itu sedang mengandung Yang dimana kandungannya itu sudah berusia 5 bulan Dan kebetulan si Andin ini merupakan seorang istri dari abdi negara yang sebut saja namanya Riko Dan pada saat itu Riko ini sedang ditugaskan untuk pindah ke perbatasan Malaysia Dan mau tidak mau, si Andin sebagai istri dari si Riko ini juga harus ikut untuk pindah ke sana Singkat cerita, setelah Andin dan juga Riko sudah sampai di lokasi kerja baru dari Riko Andin melihat rumah dinas Riko itu masih terbuat dari kayu Dan situasi dari desa tersebut juga terbilan masih sepi Dan hanya beberapa orang yang berlalu-lalan di depan rumah mereka Dan keesokan harinya si Andin ini ingin membeli sayur Tetapi berhubung karena lokasi pasar sangat jauh dari tempat mereka Sehingga Andin memutuskan untuk membeli sayur di penjual sayur keliling saja Dan sesampainya di penjual sayur keliling itu Andin melihat seorang tetangganya yang juga ikut membeli sayur Sehingga ia memberanikan diri untuk menyapa duluan tetangga barunya tersebut Dan untungnya tetangganya itu yang sebut saja namanya Ani Juga merupakan orang yang cukup ramah Dan bahkan ia juga sampai menawarkan kepada Andin untuk berkunjung ke rumahnya Apabila Andin memiliki waktu senggan Dan setelah lama berbincan-bincan dengan Ani Dan Andin juga sudah selesai membeli sayur Andin pun memutuskan untuk kembali ke rumah Karena ia ingin memasakkan untuk Riko Tapi setelah beberapa saat Tiba-tiba terdengar seseorang menutup pintu rumahnya Dan setelah ia mengecek ternyata itu Ani Dan akhirnya Andin pun mempersilahkan Ani untuk masuk ke rumah Tetapi Ani menolak dan memutuskan untuk mengobrol di teras saja Dan pada saat mereka mengobrol Ani pun langsung menatap ke arah perut dari si Andin Dan menanyakan tentang usia kehamilan dari si Andin Lalu Andin kemudian menjawab bahwa usia kandungannya sudah masuk usia 5 bulan Dan setelah mereka berdua sudah lama mengobrol Dan waktu juga sudah menjelang malam Akhirnya Ani kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya Dan Andin juga memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya Dan ketika jam sudah memperlihatkan pukul 9 malam Andin pun memutuskan untuk tidur Tetapi belum sempat Andin memejamkan matanya Tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat ribut di depan rumahnya Sehingga Andin memutuskan untuk mengecek hal tersebut lewat jendelanya Dan setelah ia mengintip Ternyata terlihat seorang nenek-nenek yang memegang sebuah tongkat Yang ia pukul-pukulkan ke tanah Dan melihat hal tersebut Andin kemudian merasa ketakutan Karena ia beranggapan bahwa nenek-nenek tersebut adalah hantu Tetapi tidak lama setelah kejadian itu Tiba-tiba Andin mendengar suara motor dari Riko Dan Andin juga melihat Riko seperti sedang mendatangi nenek tersebut Dan menyuruh nenek tersebut untuk pergi Dan setelah Riko masuk ke dalam rumah Andin pun menanyakan terkait siapa sosok nenek tersebut Lalu Riko pun menjawab bahwa Nenek itu sebenarnya baik Cuman dianya udah pikun Tetapi emas sering ngasih makanan ke dia Jadi kalau nenek itu lapar Pasti dia ke rumah ini Dan mendengar jawaban dari suaminya Andin pun merasa legah Karena apa yang dia lihat itu adalah seorang manusia Bukan hantu Oke setelah Andin dan juga Riko selesai mengobrol Keduanya kemudian memutuskan untuk tidur Lalu keesokan harinya Setelah Riko sudah berangkat kerja Tiba-tiba Ani datang lagi mengunjungi Andin Untuk sekedar mengobrol Dan pada saat ngobrol-ngobrol dengan si Ani Tiba-tiba Riko mengirimkan pesan kepada si Andin Bahwa dia akan telat pulang malam itu Karena dia akan mengerjakan banyak tugas di kantornya Dan setelah membaca pesan dari Riko Andin pun memutuskan untuk melanjutkan obrolannya dengan Ani Dan obrolan keduanya kemudian berlanjut sampai malam hari Dan setelah itu Ani pun memutuskan pulang untuk ke rumah Dan berhubung karena Andin merasa sangat lelah Ia memutuskan untuk langsung tidur Dan setelah lama tertidur Tiba-tiba nenek-nenek itu datang lagi ke depan rumah Andin Dan melakukan kegiatannya sama seperti sebelumnya Yaitu memukul-mukul tanah Tetapi berhubung karena Andin sudah merasa bahwa Hal itu sering terjadi Sehingga Andin memutuskan untuk menghiraukan hal tersebut Dan melanjutkan tidurnya Tetapi setelah beberapa menit tertidur Andin kemudian bermimpi buruk Dimana dirinya didatangi oleh sosok berbaju hitam Yang langsung menunjuk perut dari Andin Dan setelah itu Andin langsung terbangun Tetap untungnya setelah ia terbangun Tiba-tiba Riko sudah tidur di sampingnya Lalu keesokan harinya Andin langsung menceritakan hal tersebut kepada Riko Dan bersamaan dengan itu Riko juga meminta izin kepada Andin Untuk keluar kota selama dua hari Karena ada kerjaan di sana Tetapi sebelum ia berangkat Andin kemudian meminta satu permintaan Mas tolong dong datangin nenek itu Tanya jangan biarin dia datang malam-malam Untuk mengganggu tidur aku Dan mendengar hal tersebut Riko kemudian langsung mendatangi rumah dari nenek itu Dan setelah mendatangi rumah dari nenek itu Akhirnya Riko kemudian memutuskan untuk berangkat ke luar kota Dan ketika waktu sudah menjelang malam Andin pun memutuskan untuk tertidur Tetapi anehnya malam itu Nenek-nenek itu sudah tidak lagi datang ke depan rumah Andin Sehingga Andin bisa tidur dengan nyenyak Tetapi tidak lama ia tertidur Ia kemudian bermimpi kembali Didatangi oleh sosok yang berbaju hitam itu Dengan memegang perut dari si Andin Dan mengatakan Ini boleh beli kaku Dan mendengar hal tersebut Andin langsung berteriak dengan mengatakan Tidak Dan ia pun langsung terbangun dari Mimpinya Dan akhirnya ia pun terbangun dari tidurnya Pada pukul 2 dini hari Dan setelah ia terbangun Tiba-tiba saja Nenek-nenek tersebut datang kembali Dan melakukan kebiasaannya Yaitu memukul-mukul tanah Menggunakan tongkatnya Dan setelah itu Andin pun memutuskan untuk melanjutkan tidurnya Dan keesokan harinya Tiba-tiba saja Ani datang ke rumah Andin Pada waktu pagi-pagi buta Ia mengatakan bahwa Aku mendengar ada keributan disini Din Katanya ada bola api Yang terbang ke arah rumahmu Dan sempat ditangkap oleh warga Itu sebabnya aku datang kesini Dan aku mau malam ini Pokoknya aku yang temanin kamu Berhubung karena suangimu tidak ada Karena takutnya kamu kenapa-napa Kalau tidur sendirian Dan mendengar hal tersebut Andin merasa sangat bahagia Ditambah lagi Kedatangan Ani itu banyak sekali membantu Karena Ani yang membersihkan Memasat dan melarang Andin Untuk melakukan aktivitas apapun Karena Ani takut terjadi sesuatu Pada kandungan Andin Sehingga seluruh pekerjaan Yang ada di rumah Andin Pada hari itu Dilakukan oleh Ani Hingga waktu menjelang malam Dan setelah seluruh aktivitas Dari Ani sudah selesai Ani dan Andin pun memutuskan Untuk tidur Tetapi Ani meminta Andin Untuk tidur di ruang tamu saya Dan setelah keduanya tertidur Tiba-tiba Andin bermimpi buruk lagi Dimana di dalam mimpinya itu Orang yang mengenakan baju hitam Kembali mendatanginya Dan orang yang mengenakan baju hitam tersebut Sudah menggendong bayi dari si Andin Dan pada saat Andin sudah berusaha Untuk merebut bayinya kembali Ia tidak berhasil untuk merebut bayinya Dan setelah itu Andin pun terbangun dari tidurnya Dan setelah ia melihat jam Ternyata sudah pukul 9 Dan Ani sudah tidak ada lagi Di sampingnya Tetapi bersamaan dengan itu Tiba-tiba Andin mendengar suara motor dari Rico Dan akhirnya Rico pun langsung datang Memeluk Andin Karena ia merasa sangat merindukan Andin Dan setelah itu Ia kemudian mengelus perut dari Andin Tetapi tiba-tiba Perut Andin sudah kempes Dan mengetahui hal tersebut Andin kemudian langsung menangis histeris Lalu Rico kemudian mempertanyakan terkait Apa yang menimpa Andin Selama ia tugas di luar kota Tetapi Andin cuma menceritakan terkait Semua mimpi-mimpi buruknya kepada Rico Dan mendengar mimpi-mimpi dari Andin Rico pun meminta Andin untuk bersabar terkait Ujian yang menimpa mereka Oke singkat cerita Setelah 3 hari dari kehilangan bayi dari Andin Andin sudah tidak pernah lagi melihat Ani Dan bahkan ia sudah tidak pernah lagi datang ke rumah Andin Sehingga pada saat itu Andin memutuskan untuk mendatangi penjual sayur tersebut Dan menanyakan terkait keberadaan dari si Ani Tetapi jawaban dari penjual sayur itu Sangat mengagetkan Karena ternyata di kampung tersebut tidak ada sama sekali yang bernama Ani Dan pas pertama kali penjual sayur itu ketemu dengan Andin Andin terlihat sedang berbicara sendiri Tetapi Andin kemudian langsung meyakinkan kepada penjual sayur itu Bahwa dirinya pada saat itu sedang berbicara dengan Ani Tetapi pada saat itu ternyata si penjual sayur ini tidak melihat siapa-siapa Dan akhirnya Andin pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya Dan sesampainya di rumahnya Andin kemudian melihat sosok nenek-nenek itu bersama dengan si Riko Dan Riko itu terlihat sedang memberikan makanan kepada nenek-nenek itu Dan setelah nenek-nenek itu pergi Andin kemudian langsung mendatangi suaminya Dan bilang Jangan sampai yang mencuri baikku adalah nenek-nenek itu Dan lalu Riko menjawab bahwa walaupun nenek-nenek itu berpenampilan sangat lusuh Terlihat sangat menakutkan Tetapi nenek-nenek itu sangat baik Karena sebelum keberangkatan saya ke luar kota Dia itu memberikan sebuah benda yang ia suruh simpan di kamar Untuk melindungi kamu dari gangguan makhluk goi Dan mendengar hal tersebut Andin langsung teringat kepada Ani Yang pada saat itu meminta untuk tidak tidur di kamar Tetapi sebaiknya tidur di ruang tamu Dan setelah mengingat itu semua Andin kemudian langsung mengejar nenek-nenek tersebut sampai ke gubuknya Dan sesampainya di gubuk nenek-nenek itu Si Andin langsung mengetuk pintunya Dan langsung menangis di hadapan nenek-nenek tersebut Dan nenek-nenek tersebut pun langsung mengusap air mata dari Andin Dan meminta maaf karena dia tidak bisa melindungi Andin dan juga bayinya Tetapi nenek-nenek tersebut juga mengatakan kepada Andin dan Riko Untuk tidak terlalu khawatir Karena 8 bulan kemudian ia akan mendapatkan kabar gembira lagi Dan singkat cerita setelah 8 bulan berlalu Ternyata omongan dari nenek-nenek tersebut benar Karena Andin pada saat itu kembali dinyatakan hamil Tetapi setelah ia mengetahui kehamilannya Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya Karena Andin sudah merasa sangat trauma dengan kejadian yang sebelumnya menimpanya Sehingga ia memutuskan untuk pulang kampung sampai ia melahirkan Oke guys setelah beberapa tahun berlalu Dan anak dari Andin ini sudah berusia 3 tahun Andin memutuskan untuk kembali ke lokasi kerja dari Riko Dan setelah beberapa hari di lokasi kerja Riko Tiba-tiba datang seorang pria ke rumah mereka yang sebut saja namanya Donnie Dimana maksud dari kedatangan Donnie ini Langsung memperlihatkan sebuah foto kepada Andin dan juga Riko Dan setelah Andin melihat foto tersebut Ternyata anak laki-laki yang ada di dalam foto tersebut sangat mirip dengan dirinya Dan setelah itu si Dino ini kemudian langsung menjelaskan bahwa Anak laki-laki yang ada di foto itu memang anak kalian Dan mendengar hal tersebut Andin dan juga Riko merasa sangat kebingungan Sehingga Dino kemudian menjelaskan kronologi awalnya Dimana beberapa tahun yang lalu istrinya itu sedang terobsesi untuk memiliki anak Sehingga ia menghalalkan segala cara termasuk bersekutu dengan iblis untuk mendapatkan anak Lalu setelah beberapa saat tiba-tiba saja perut dari istri Donnie ini membesar Dan kandungannya itu sudah memasuki usia 5 bulan Dan setelah Donnie bertanya pada istrinya Istrinya pun mengatakan bahwa mungkin ini mukjizat dari Tuhan Karena kita sudah 15 tahun dan belum dikaruniai anak Dan pada saat itu si Donnie pun percaya-percaya saja Tetapi selama kehamilan dari istri Donnie Ada banyak sekali hal-hal aneh yang sering ia lakukan Termasuk ia sering mendatangi rumah dari dukun perempuan Dan setelah ia pulang Ia kemudian mengoleskan cairan ke perutnya waktu malam hari Tetapi ketika tiba waktu melahirkan Dan setelah ia melahirkan anaknya itu Istri dari Donnie sudah tidak lagi mengunjungi dukun tersebut selama bertahun-tahun Dan akhirnya ketika anaknya itu berusia 2 tahun Anaknya pun langsung Dan setelah dilakukan penelusuran Ternyata penyebabkan anak dari si Donnie ini Dikarenakan istrinya sudah tidak pernah lagi memberikan Apa yang ia janjikan kepada iblis tersebut Selain itu selama dari anaknya Donnie ini sering sekali didatangi oleh sosok anaknya di dalam mimpinya Dengan mengatakan bahwa pertemukan aku dengan kedua orang tuaku Karena jika aku tidak dipertemukan dengan mereka Maka aku tidak akan bisa tenang di alam sana Dan akhirnya setelah itu si Donnie pun memutuskan untuk mendatangi rumah dukun tersebut Dan dengan sangat terpaksa Dukun tersebut kemudian langsung memberikan alamat dari Andin dan juga Riko Lalu si Donnie pun memutuskan untuk mendatangi rumah Andin dan juga Riko Oke setelah Donnie menceritakan hal tersebut kepada Andin dan juga Riko Akhirnya mereka kemudian langsung menangis Karena anaknya yang selama ini hilang Bisa mereka dapatkan tetapi sudah Tetapi setelah beberapa saat Riko pun memutuskan untuk memaafkan Donnie Dan akhirnya Andin juga mempertanyakan terkait keberadaan dari istri Donnie Dan Donnie pun memperlihatkan sebuah video dari HPnya Yang dimana ada seorang perempuan yang tertidur di ranjan dalam kondisi terikat dan juga menangis Lalu Donnie pun mengatakan bahwa setelah kematian dari anaknya Istrinya itu mengalami gangguan jiwa dan pada saat itu sedang dirawat di rumah sakit jiwa Oke guys itu dia tadi penjelasan dari cerita horror kali ini Dan setelah kalian mendengar cerita ini bagaimana tanggapan kalian silahkan komen di bawah Dan jika kalian suka video kali ini jangan lupa untuk menyempatkan menekan tombol like, komen, share, dan subscribe And see you the next video